Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Amarna biljamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'ad Dewan Hakim Dan arif dan bijaksana Hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan Negara kesatuan Republik Indonesia Merupakan negara dengan tingkat keragaman yang tidak diragukan Untuk yang lebih detailnya Indonesia terdiri dari 17.540 Dengan 1.211 bahasa daerah 300 etnik 1.340 suku bangsa Yang berbeda-beda Sejak tahun 2000 Terdapat 6 agama resmi di Indonesia 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 Meskipun terdiri dari keragaman Adat istiadat Suku bangsa Bahasa Dan agama Namun hidup dalam kerabah tamahan Yang dimingkai dalam warna Bika tunggal ika Namun satu tujuan Yakni untuk persatuan dan kesatuan bangsa Namun sayang Indonesia saat ini bersedih Pertiwi kita sedang menangis Karena nuansa perbedaan yang muncul dari keberagaman negeri ini Ternyata telah melahirkan Paratisme buta Persaingan tidak sehat Perselisihan Perpecahan Perpusuhan Bahkan hadiri Gontok-gontokan yang meluluh lantaukan Nilai-nilai persatuan dan kesatuan Yang selama ini kita bina Pertayaannya Apakah kita rela Bangsa besar yang dibangun dengan susah payah Dengan genangan darah Dengan gelinangan air mata Bahkan bergelimpangan maya suwada Harus penat-peranda hanya untuk membela kepentingan golongan Tentu saja tidak hadiri Lalu bagaimanakah mengantisipasi supaya hal tersebut tidak terjadi Sebagai jawabannya Merawat keragaman dalam kesatuan NKRI Adalah tema syarhil Quran yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini Dengan landasan firman Allah pada surat Al-Hujan ayat 13 Al-Hujan ayat 13 I'ma 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 Terima kasih telah menonton 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 Wahai manusia Sungguh Kami telah menciptakan Terima kasih telah menonton Sungguh Orang yang paling mulia Di antara kamu Terima kasih telah menciptakan Dalam kajian Sebagai mana disampaikan Terima kasih telah menciptakan 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 Tendakan-tindakan Tindakan anarkis Oleh sebab itu Dalam rangka Merawat keuntuhan NKRI Di tengah-tengah Keadaan ragaman yang sangat tinggi Kami menghimbau kepada Saudara-saudaraku Untuk menjauhi sikap diskriminasi kita harus saling membuka diri, saling berkomunikasi, saling sinergit dan saling melengkapi supaya tidak ada justa diantara kita. Setuju? Karena real kita masih berbicara, karena gara-gara beda organisasi, rakyat kita gampang saling mencacibaki. Gara-gara beda suku muda berseteru, gara-gara beda pendapat saling sikat, gara-gara beda pilihan saling bermusuhan, bahu tanda hadiri, cuma gara-gara beda partai saling bantai. Na'udzubillah, sama na'udzubillahimin dharik. Bukankah Rasulullah s.a.w. dengan tegas menegaskan Na'udzubillah ibn Muta'ib, anna Rasulullah s.a.w. Bukankah Rasulullah s.a.w. dengan tegas menegaskan Karena fanatisme golongan Dan bukan termasuk umatku, orang yang mati karena fanatisme golongannya Hadis riwayat Abu Dham Hadiri surat Al-Hujrat ayat 13 di atas Ditakibkan Allah pada surat Al-Ayat 22 Al-Ayat 23 di atas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton